Oke kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis crossover kenapa saya ini saya bahas karena dalam suatu smartlab pasti kita sangat seringkali menggunakan beberapa filter atau istilahnya crossover ya tadi menggunakan crossover itu kan banyak macamnya seperti ada language really ada Butterworth ada bezel nah seperti itu nah Hai apa sih sebenarnya perbedaan dari mereka itu kenapa ada yang pakai 24db per oktav ada yang pakai 12db per oktav nah standarnya yang dipakai itu apa sih sebenarnya dan bagaimana maksud dan fungsinya seperti apa nah seperti yang baik yang mana yang kurang baik yang mana nanti kita bahas di pemilihan crossover ini Oke untuk itu saya akan menjelaskan dari saya tampilkan beberapa gambar di DLMS apa saja sih jenis-jenis crossover dan bagaimana gambarnya ketika ketika kita tampilkan di smartlab sebenarnya seperti apa nah kenapa ini perlu saya bahas sebenarnya ada kaitannya dengan fasa nah kalau teman-teman ingin tahu sebenarnya kalau pakai LR24 itu harusnya fasanya seperti apa nah itu sangat berpengaruh kenapa kalau kita sudah punya acuan seperti itu nanti kita untuk yang mengukur smartlab itu sudah punya bayangan Oh harusnya seperti ini Oh harusnya seperti ini patokannya apa nah nanti saya kasih triknya Nah kalau teman-teman belum tahu crossovernya yang dipakai apa dan setelah itu apa namanya fasanya nanti seperti apa minimal bentuknya seperti apa Fasa yang benar seperti apa kalau pakai ini Hai teman-teman pasti akan mengetahui jadi ciri-ciri-cirinya seperti apa nah akhirnya teman-teman lebih mudah kalau teman-teman belum punya patokan crossover dan patokan Fasa ya pasti nanti kerepotan mau gimana mau ketika ini delay findernya salah ini nah nanti pasti kita akan go ya karena itu sangat pengaruh sekali delay findernya untuk itu sebelum kita menginjak ke delay finder tentunya pasti harus bisa mengenali si Fasa ini betul atau salahnya nah nanti kalau crossover ini sudah teman-teman sudah tahu sudah paham nanti saya akan membahas delay finder seperti itu nah baru nanti delay finder sudah mengerti nanti saya lanjutkan bagaimana menghubungan antar dua crossover nah seperti itu sehingga hasilnya nanti bisa menjadi menjadi lebih baik oke langsung saja kita simak video mengenai jenis-jenis crossover yang sering kita jumpai di DLMS Oke ini sebagai contoh saya punya sebuah DLMS nah ini sebagai contoh di DLMS ini kan ada beberapa filter ya oke langsung saja kita lihat filternya jadi filternya ini memang banyak sekali seperti ini saya matikan nah ini adalah bypass artinya dia tidak menggunakan filter atau crossover mungkin teman-teman kalau sering lihat ini misalkan ini saya exit dulu oke maaf ngeblur oke saya exit dulu kita sharek di channel ini misalkan nah disini ada pilihan gain mungkin di teman bisa beda saya pilih di crossover nah di crossover ini kan pilihnya banyak mulai HPF nya high pass nya ada low pass nya nah disini ada pemilihan apa namanya istilahnya filternya ya ada butter ada ada butter word ada bezel ada butter word lagi 12 nah ini kan macam-macam Nah apa sih maksudnya 06-12 butter word ada bezel minus 12 apa language really minus 12db ini apa maksudnya 18 ini apa sampai jadi jadi ada tiga kalau enggak butter word bezel sama language really sampai dari minan sampai min 48db per oktav nah maksudnya seperti apa Oke kita langsung aja kita simak perbedaannya di Smart Life Oke langsung aja kita lihat di tampilan di Smart Life Oke ini Smart Life saya sudah berjalan saya masih menggunakan sistem seperti kemarin jadi saya masih menggunakan soundcard satunya dual output soundcard kan sebagai referensi-referensinya masuk sedangkan yang di pengukurannya saya menggunakan manajemen saya itu saya putar lagi ke soundcard tujuannya untuk menggambarkan bagaimana sih bentuk asli dari sebuah crossover tersebut Oke yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita pasti tahu ada crossover ada language really ada butter word ada bezel ya atau bezel Oke langsung aja kita cek di crossover nah crossover itu ciri khasnya masih masih punya ciri khasnya sendiri-sendiri enak mana sih pakai butter word bezel atau butter word ya belum tergantung kebutuhannya Oke kita cek dulu ya kita mau jalankan saya mau nyalakan ini saya misalkan saya potong dulu kita coba di frekuensi 2000 Oke 2000 kita pakai LR24 saya pakai language really yang sering dipakai oleh orang-orang buli jadi kita langsung aja kenapa sih orang buli sering pakai LR24 Oke ini bukan nah ini LR24 ini pakai butter word dan maaf pakai language relay saya nyalakan nah yang awalnya dari flat maka akan berbentuk seperti ini apa ciri khasnya dari language really Oke awal saya ceritakan ciri khas dari language really itu adalah pada titik crossover itu akan terjadi 6db Oke seperti ini ya ini saya capture dulu saya beri nama jadi untuk mengeceknya teman-teman tinggal ketik aja spasi atau backspace di keyboard kalian saya beri nama namanya LR24 nah itu aja LR24 saya klik Oke saya simpan nah disini sudah muncul berikutnya di manajemen saya saya ganti menjadi butter word oke di sini bisa lihat teman-teman nah ternyata ada perbedaan Oke nanti kita cek perbedaannya apa sekirin seduluh disini pakai saya ketik dengan BW24 saya klik save nah sampai dengan tahap disini saya hentikan untuk pembacaannya oke disini jelas berbeda dua antara LR24 dengan BW itu berbeda nah perbedaannya apa Oke saya contohkan disini kalau pakai LR24 ciri khasnya ini saya sembunyikan ya sekali lagi dia minus 6 coba teman-teman perhatikan di atas disini ya di atas ini teman-teman perhatikan saya klik disini dua kilo nah di atas itu dituliskan min 6 dan derajatnya sekitar 180 maksudnya apa nah 180 ini masih adalah ketika frekuensi saya taruh ke belakang biar nyambut ini frekuensi di sekitar dua kilo atau 180 disini itu dia derajatnya di 180 atau segaris dengan dari sini 180 turun nah kesini dia 180 ini ciri khasnya limit sini ya pada jadi kalau ini saya pakai disini dua kilo ini saya kembalikan setiap standarnya maka disini di titik sekitar 6 kilo maaf 2 kilo dia turun 6db dan derajatnya di 180 nah itu contoh language really nah bagaimana kalau dengan butter word butter word ciri khasnya seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri dia bukan 6db tapi adalah ciri khasnya dia min 3 jadi kalau perbedaannya di titik crossover kalau butter word itu min 3 kalau LR min 6 itu perbedaannya kalau dari segi fasa menyerupai jadi fasanya ini kalau teman-teman lihat sendiri nah disini bisa teman-teman lihat sendiri fasanya hampir sama LR24 nah terus kalau di magnitudenya magnitudenya berbeda jadi titik perpotongannya yang kuning ini kita pakai fbw dia minus 3 pada cross point sedangkan kalau pakai LR24 dia min 6 nah ini jadi kasar jadi berbeda ya seperti itu oke saya akan membuat contoh lagi misalkan saya contohkan lagi kalau tukernya saya nyalakan saya ingin mencrossover di frekuensi misalkan saya ambil tengah-tengahnya sekitar sini ya 800 saja oke saya klik 800 saya klik enter saya menggunakan LR24 oke terus gila jasa sepakati dulu ya saya menggunakan frekuensi 800 nanti saya tampilkan gambar mulai dari LR12 itu seperti apa LR24 3648 tampilannya seperti apa oke ya langsung aja jadi LR kalau frekuensi saya taruh 800 nah frekuensinya sama 800 juga seperti ini min 6 derajatnya di 180 Oke coba kita geser lagi ke frekuensi sekitar 16.000 mungkin atau 6 kilo 16.000 di sini ya teman-teman bisa lihat sendiri ini frekuensi 16.000 nah tetap min 6 nah seperti atau kita ganti lagi ke frekuensi 100 atau frekuensi ya 100 ini aja kita frekuensi 100 teman-teman bisa lihat sendiri perubahannya nah ini adalah di frekuensi 100 ini di sini bisa kita lihat di frekuensi 100-6 ini adalah ciri khas dari link with 3 ketika nanti disambung hasilnya bang nanti kalau menyambung kita berikan contoh di apa namanya di video sendiri supaya tugasinya tidak panjang dan teman-teman tetap menyimak dengan baik nanti kalau tidak disimak dengan baik missing nah itu nanti yang jadi salah paham oke asal aja saya kembalikan ke frekuensi 800 kita bandingkan oke di sebelah kiri saya sudah menyimpan banyak sekali ini saya matikan tungkarannya oke teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau di apa namanya LR24 seperti ini saya pakai crossover 800 saya beri nama dengan HPF berarti high pass filter dengan filternya atau crossovernya saya memilih jenisnya adalah language lily dengan db-nya adalah 24 db per oktav di frekuensi 800 yes oke di 800 terjadi penurunan 6 db sekitar 6 db dan di frekuensi db-nya adalah jenis 180 nah bagaimana kalau pakai BW24 BW24 hasilnya sama di titik crossover ini kalau BW turun 3db nah jadi db-nya lebih kencang yang BW crossovernya sama lah bagaimana dengan bezel itu oke b kalau pakai bezel yang BW2 saya singkat dengan bs-nya ini bs24 bezel 24 nah gambarnya seperti ini bezel itu lebih landai jadi lebih landai lagi kalau pakai LR nya jadi kalau Butterwood dengan language lily atau LR kalau bisa di manajemen disingkat dengan LR kalau pakai Butterwood itu bisa di manajemen disingkat dengan BW biasanya nah itu mirip sekali tapi kalau dengan bezel itu sudah sangat cukup berbeda seperti itu jadi kalau kita perhatikan HPF dari Butterwood saya hilangkan kalau dibandingkan dengan LR kalau bezel itu dia lebih dari titik crossovernya di 800 ini kalau pakai bezel 24 turun 3db juga bezel turun 3db juga tapi ke kanannya masih banyak atau suara yang masuk masih cukup banyak nah seperti itu jadi masih cukup banyak ini kalau bezel jadi tidak terlalu tajam sedangkan di sini dia masih jadi kalau di frekuensi atasnya lebih masih lebih banyak seperti itu itu ciri khasnya bezel ya tapi walaupun saat ini seperti di alat-alat apa namanya di alat-alat profesional saat ini bezel itu sudah mulai jarang ada contohnya seperti ini seperti saya menggunakan track ini track ini adalah miliknya wave wif juga sudah tidak menyediakan menggunakan bezel atau bezel ini sudah tidak menyediakan yang ada hanya Butterwood sama language 3db jadi memang saya lebih sering menggunakan keduanya tersebut karena memang dari segi crossover seperti ini bisa nggak saya pakai bezel bisa nggak papa gitu bisa pun juga bagus seperti itu oke langsung kita lanjutkan ya jadi perbedaannya kalau ketiga tersebut pakai HPF itu nah seperti ini kalau saya lebih suka menggunakan Butterwood atau Linux Relay kenapa kalau saya meng-RTA acuan saya jelas kalau saya sering menggunakan LR24 kenapa jadi untuk mencari itu lebih enak jadi kalau misalkan kalau ini nanti dirancukan dengan delay finder saya sudah tahu nanti delay findernya salah benar itu dari mana ya saya pegangannya dari sini seperti itu jadi saya usahakan mendekati di frekuensi ini seperti itu oke jadi perbedaannya Butterwood Language Relay LR sudah jelas ya nah berikutnya kita bandingkan di di beberapa titik ya misalkan seperti ini tadi di LR24 sudah saya jelaskan berikutnya kita menggunakan 48 oke 48 ini miliknya 48 LR lebih curam sekali dan Butterwood nah seperti ini ini fasanya sama Butterwood dengan LR5 masih sama sedangkan di bezel 48 sudah cukup berbeda mungkin kalau nanti teman-teman ingin menggunakan bezel di titik crossover ini misalkan bezel dengan language 3 atau Butterwood sepertinya nanti akan perlu adanya pembelian fase nah nanti saya jelaskan banyak lagi contoh-contoh mengawinkan mengawinkan dalam satu fase itu dalam satu waktu satu fase itu nah kalau di Smart Life itu contohnya banyak ya jadi orientasi atau tujuannya itu banyak ada orang menggunakan yang penting satu fase kalau satu fase itu nanti kemungkinan hasilnya cuma saming tapi wakunya belum tentu sama seperti itu jadi satu fase tapi tidak satu waktu ada yang satu waktu satu satu fase nah yang bagus satu fase satu waktu seperti itu kalau satu satu fase satu waktu itu bagus memang itu tarjetnya seperti itu nanti saya tunjukkan seperti apa saya singgung juga disini apa sih yang disebut dengan polarity kaitannya dengan LR24 ini ini yang bisa merancukkan teman-teman juga kalau membaca di hati juga jadi contoh seperti ini saya kasih triknya ya ini saya nyalakan tadi saya pakai ini saya perjelas input responnya Oke ini aja supaya nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih perbedaannya nah seperti ini ya jadi ini saya potong di frekuensi 800 tadi sudah saya simpan gambarnya oh maaf ini yang seribu saya bikin di seribu saja ya oke biar gambarnya lebih enak saya simpan di seribu oke nah ciri khasnya nanti teman-teman jangan lupa dia pasti kalau pakai LR di min 6 dan fasanya kurang lebih bentuknya akan seperti ini nah ini adalah ciri khasnya dari LR jadi enak teman-teman di titik crossover itu seribu ya fasanya mesti berlipat di sekitar ini nah teman-teman bisa tahu seperti itu nah oke berikutnya ini saya simpan dengan nama LR24 di frekuensi 1000 oke oke saya simpan seperti ini berikutnya sudah saya potong seperti ini coba fasanya saya balik jadi ini fasanya akan saya balik saya balik seperti ini nah hasilnya dia akan disela-sela yang lain oke oke di sini teman-teman bisa lihat sendiri saya beri nama LR LR24 frekuensi 1000 yes tapi ini invest atau terbalik bentuknya seperti ini pengukuran saya matikan merah ini saya beri nama invest yang biru ini dia positif disini saya lihat LR24 100hz kalau ini yang saya balik ini ada investasi ini terbalik terbaliknya seperti ini jadi kalau jadi jangan keliru patah ini terus akhirnya ini ini enggak nyambung ini enggak ini enggak kalau kita arahkan ke sini ke kita lihat ini kan masih lurus ini kan enggak patah nah jadi beda kalau fase ya ini jadi 180 derajat emasnya seperti ini kenapa ini kok bisa turun bahwa ya ini sudah karakter dari crossover seperti itu nah supaya teman-teman mungkin sering didebatkan ini ini harusnya lurus pengen lurus bisa bisa nggak kalau ini lurus bisa sekali tapi pakai apa sini saya jelaskan Hai saya sendiri sedikit aja ya Jadi kalau pengen lurus tidak mengaruhi di crossover itu kan sangat luas emang jadi kalau teman-teman ingin misalkan ini saya matikan Hai hadikan teman-teman melihat misalkan kalau crossover pakai crossover manual seperti ini ya saya potong yang seperti ini saya nyalakan alat ukurnya Hai nah ciri khasnya seperti ini ini kondisi inverse Hai coba ini saya normalkan lagi dia akan seperti ini ya Jadi kalau dilihat lagi kalau kita melihatnya dengan konsep sama ya dilihat dengan transfer function kita download Hai pasnya seperti ini kita bisa lihat kita bandingkan nah kalau fase terbalik ya seperti ini ini di nol derajat ya nol derajat dia turun ke bawah seperti ini nah kalau di sini ini yang merah nah Hai yang inverse ini dari saat 80 ini kebalik ini kalau di Android seperti ini kalau kita lepas Androidnya seperti ini kita klik Oke nah dia akan bersimpangan dan ini nanti perbedaannya seperti ini nanti di cara mengawinkan saya bahas lebih-lebih lagi berikutnya karena nih bahasannya menaik crossover saya bahas di crossovernya dulu Hai loh kenapa crossovernya tidak putus kenapa crossovernya ada orang bilang seperti itu bagaimana kalau saya ingin lurus bisa kalau teman-teman ingin lurus itu pasti teman-teman menggunakan namanya fear-finite impus respon kalau eh jenisnya crossover analog ini ya jadi saya sedikit menjelaskan kalau teman-teman menggunakan crossover analog atau ekoles ekoleser analog itu biasanya disebut dengan namanya i-i-i-r infinite impus respon jadi apa yang kita gerakan di manituda itu ya Hai dia bisa merubah fase karena kalau misalkan di crossover ini pasti akan kita mengolah dalam manitudanya ini pasti ada perubahan di fasanya juga karena pengaruh dari perubahan tersebut dari misalkan crossover seperti itu equalizer itu ada pengaruhnya seperti itu sebagai contohnya seperti ini ini masih kita lebih dalam lagi ya jadi crossover itu termasuk dalam IR atau infinite impus respon coba ini saya flatkan Hai saya menggunakan ini saya flatkan temen-temen bisa lihat sendiri jadi kalau kita melakukan boosting di nomor 8 ini saya boosting di frekuensi 400 ini kita bisa melihat ketika kita boosting seperti ini asli ada perubahan fasa ini yang disebut i-i-r makanya disini di dijelaskan disini ada i-i-r-r-r ini salah satu contoh i-r infinite impus respon jadi seperti equalizer crossover itu masuk di dalam i-i-r ya nanti perbedaannya seperti ini kalau kita menaikkan maka terjadi akan terjadi perubahan fasa seperti ini jadi kalau kita naikkan seperti ini setiap kita naikkan pasti dia akan naik setelah itu turun kalau kita turunkan atau kita cut kalau itu kan kita boosting kita turunkan pasti bentuknya berbeda nah dari turun nah ini ciri khas dari suatu fasa seperti ini ini ciri khasnya seperti ini jadi kalau teman-teman mungkin ngerti ada bentuknya kok disini darah drop pasalnya kok jadi agak gini ya ya sebenarnya ciri khas ciri khasnya fasa seperti itu nah kembali lagi ada orang bilang saya ingin melakukan misalkan misalkan crossover seperti ini saya potong seperti ini tapi saya tidak ingin Hai apa namanya crosswordnya patah Oke baik bisa nggak bisa Hai contohnya seperti ini nah ini hanya sekelas aja ya jadi pengen bentuknya seperti ini tapi saya tidak ingin crossovernya ini patah bisa-bisa sekali tapi saya tidak akan bahas mendalam karena ya sedikit setelah saya singgung nggak apa-apa jadi saya pakai yang namanya equalizer linear ya jadi seperti ini Hai ya coba perhatikan temen-temen perhatikan bandingkan Oke saya ini yang pakai ini yang menggunakan impus respon ya saya sempat singkat dengan eh maaf ini menggunakan fear atau finite impus respon Hai gini Oke ini pakai fear di frekuensi sekitar itu tadi yang fear terus kalau pakai Hai nah sekarang pakai ini bedanya coba temen-temen beda kali ini tadi saya pakai nya saya ganti ke dua setengah aja ya di kali ini Prampikasi pink password Hai Oke bahasanya patah ya saya simpan Hai dengan LR atau kehidupan LR24 I E R saja tepaskan ada di sini teman-teman bisa lihat sendiri ini saya ganti warna biar-biar jelas saya beri warna kuning atau orange teman perhatikan ketika yang fir saya menggunakan fir fasanya lurus tapi magnetudanya turun kalau pakai LR24 LR24 bentuknya seperti ini kalau menggunakan fir lurus jadi teman-teman jangan salah sangka fasanya itu harusnya lurus kalau lurus pakai fir teman-teman jadi teman-teman biar gak keliru kapan pakai fir bagaimana supaya bisa lurus teman-teman harus pakai fir bukan pakai crossover manualnya nah seperti itu kalau ingin fasanya lurus tinggal teman-teman pakai fir nanti tinggal di delay aja supaya hasilnya sama jadi high nanti sama bisa nanti saya contohkan sendirilah di video berikutnya mengenai fir ini supaya lebih mendalam seperti itu jadi teman-teman jangan salah persepsi kalau ingin teman-teman pengen fasanya lurus ya pakai fir nah fir itu dimana ya di manajemen-manajemen terbaru saat ini sudah banyak yang menggunakan fir seperti itu nah tapi ada kelemahan semua itu ada kelebihan dan kelemahannya seperti itu nanti untuk menggunakan fir cara sendiri nanti saya berikan contoh tersendiri aja jadi seperti itu ya jadi teman-teman bisa membedakan maka fasanya itu harus lurus kalau saya memang mau pakai aliran fasanya lurus boleh nanti kita buktikan aja apa sebenarnya kalau fasanya lurus dan tidak lurus itu nanti kelihatan seperti itu nah seperti itu jadi teman-teman gak usah khawatir kalau katanya teman-teman fasanya kok patah misalkan seperti ini sebenarnya teman-teman gak perlu khawatir karena apa jadi kalau apa namanya ada orang yang menganut ya ada orang yang berprinsip bahwa fasanya itu harus lurus ya monggo kalau mau pakai seperti itu monggo kalau saya lebih identik dengan apa yang saya pelajari seperti ini gitu loh ketika seperti ini apakah jadi supaya apa namanya ini menjadi contoh gitu kalau ingin teman-teman ingin melihat dasarnya yang berbeda saya bukakan paslab ya sini sebagai contoh aja saya tidak saya hanya menggunakan contoh ini ini paslab di HDC 4800 DSP ini juga memberikan contoh contohnya seperti apa contoh fasa oke fasanya seperti apa nanti jatuhnya itu akan sama misalkan saya pakai demo saja kayak akun demo saya pakai crossover crossover nah disini saya ingin menggunakan crossover misalkan di sekitar 2500 oke saya menggunakan disini bukan LR tapi namanya LK LK LK24 coba perhatikan kalau disini kita melihat ini magnetudahnya ya nanti hasilnya seperti ini kalau kita ganti ke fasa fasanya akan seperti ini ini ada garisnya seolah-olah ini patah nah kalau kita lihat seperti ini maka tampilannya jadinya akan seperti ini maksudnya adalah ketika ini lurus turun dari atas jadi ada garis tegak seperti ini sini turun lagi nah harusnya kita juga seperti itu harusnya seperti ini fasanya oke jadi sudah cukup jelas kenapa harus lurus pertama yang saya jelaskan itu memang ketika ada perputaran crossover jadi saya simpulkan kalau ada perputaran crossover pasti akan berpengar berhadap fasanya sehingga fasanya berubah seperti itu semakin curam oktavnya maka fasanya juga akan semakin terjadi seperti seperti putus padang itu bukan putus seperti karena itu ada perputaran crossover di situ itu yang pertama kedua apakah harus lurus ya jadi tidak sekali lagi tidak kalau ingin lurus teman-teman pakai fear sudah saya jelaskan tadi namanya v-net untuk respon di manajemen sekarang ada loh manajemen yang ya cina pun juga sudah mulai ada yang menggunakan fear seperti itu supaya tapi teman-teman harus bisa menggambar fear juga seperti itu oke itu jenis crossovernya ya jadi teman-teman bisa mencoba sendiri nanti untuk gambar-gambarnya ini seperti LR24 di DB ini di gambar-gambar ini nanti akan saya coba upload di google drive saya nanti saya sediakan link di bawah jadi teman-teman bisa download sendiri hasil capture-an saya nanti bisa saya upload di sana teman-teman bisa download bisa di import caranya nanti gini teman-teman jadi teman-teman bisa nanti kita klik import more nah nanti disini bisa ketik klik load nanti kita cari formatnya ini kan format rtf nanti kita teman-teman silahkan cari di apa di folder teman-teman misalkan di klik apa nanti tinggal klik open gitu aja nanti bisa dibuka ya jadi teman-teman misalkan ditaruh misalkan saya taruh saya naikkan dulu di saya taruh di duit prasti otomo misalkan saya klik di cara taruh di download nanti teman-teman kalau naruh file-nya di file download nanti bisa dibuka seperti ini nggak di klik apa nanti klik open nanti bisa dibuka tapi harus versi 7 ya kalau versi atas nggak bisa mohon maaf eh versi bawah nggak bisa mungkin 7 dibaca 8 mungkin kemungkinan masih bisa jadi teman-teman yang versi 7 bisa download contoh gambar yang saya gunakan kalau teman-teman ingin request bentuk frekuensi berapa nanti juga bisa saya upload di google drive-nya silahkan komentar kalau silahkan komentar teman-teman mungkin ada kurangan kelebihan atau apa silahkan di komentar di bawah saya juga ini berdasarkan pengalaman saya bukan belajar saya bukan menuntut ilmu di mana-mana tidak saya belajar dari saya belajar otodidak dari sepengetahuan saya seperti apa dari beberapa buku referensi yang saya baca dari forum-forum seperti itu setelah saya simpulkan ternyata seperti itu jadi saya hanya berbagi pengalaman saja kalau nanti saya ada kesalahan saya mohon maaf kita sharing supaya kita sama-sama maju seperti itu oke jangan lupa like komen dan subscribe video ini sehingga video ini bermanfaat dan saya semakin semangat untuk membuat konten ini sehingga kedepannya saya lebih kreatif lagi membuat konten terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di subscribe di like video ini dan bagikan ke teman-teman terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati